Intro Baik, halo semuanya Pada kesempatan video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi Fungsi dalam python Oke, disini kita coba buatkan dulu salah satu filenya Kita beri nama fungsi.py Silahkan atau teman-teman membuat namanya sesuai keinginan teman-teman Nah disini fungsi itu sendiri di dalam python itu dengan script dev Nah untuk pengertiannya mungkin fungsi itu yaitu beberapa script Yang dikelompokkan untuk bisa digunakan berkali-kali Nah seperti itu Ada pun untuk kegunaannya Diantaranya yaitu untuk memecah program yang besar misalkan gitu ya Lalu program bisa lebih terstruktur ya Dan juga tentunya script bisa reusable ya Jadi bisa digunakan berkali-kali Nah itu untuk pengertiannya Nah oke, kita langsung saja untuk cara pembuatan script fungsi itu seperti apa sih gitu ya Nah disini kita tinggal sebutkan saja Dev Lalu kita sebutkan misalkan nama fungsinya itu misalkan halo gitu ya Halo Nah ini nama fungsinya Lalu kurung buka kurung tutup Lalu titik 2 ya Nah ini cara pendeklarasian fungsinya Cara penulisan fungsinya Nah isi fungsinya itu sendiri Misalkan kita menampilkan ke layar monitor menggunakan print Misalkan tulisan halo misalkan Halo Nah seperti itu Nah lalu bagaimana cara menggunakannya Berarti kita harus keluar dari dulu dari fungsinya Kita garis baru di bawah Nah posisikan ininya Kedip-kedipnya itu disini ya Nah disini Nah cara memanggilnya itu tinggal kita tuliskan saja nama fungsinya Disini nama fungsinya halo Nah lalu kurung buka kurung tutup Nah seperti itu cara penggunaannya ya Nah coba kita jalankan Nah keluar ya halo disitu Nah disini kan dalam pengertiannya itu bisa digunakan berkali-kali ya Nah disini kita bisa gunakan berkali-kali Misalkan halo ini halo yang kedua misalkan gitu ya Nah disini juga akan tampil dia halonya dua kali Nah seperti itu ya Jadi lebih terstruktur dan codingnya lebih simple gitu ya Nah lalu muncul pertanyaan Tadi kenapa tidak bisa disimpan disini misalkan gitu ya Nah tidak bisa disimpan disini misalkan Nah ini halo ini masuk ke sini Nah ini kenapa tidak bisa Karena ini pasti si halo ini akan masuk ke dalam fungsi ya Bukan di ke dalam pemanggilannya Nah bukan ke dalam pemanggilannya disini Ini masuknya ke fungsi Nah ini garisnya ini masih nyatu Nah jadi hasilnya pun pasti kayak gini ya Pasti berkali-kali gini halonya Nah pasti error ya Kita hapus aja Nah ini kenapa harus disimpannya itu di bawah disini Ya itu untuk membedakan antara pembuatan fungsinya Dan juga pemanggilan fungsinya ya Jadi terpisah kayak gitu Nah ini untuk proses pembuatan scriptnya dan pemanggilannya Lalu di dalam fungsi ini juga kita bisa menambahkan parameternya ya Nah misalkan disini kita akan menggunakan halo nama Misalkan halo nama saya hikmat misalnya kayak gitu ya Berarti disininya misalkan halo Nama saya Nah disini kita tulis nama ya Nah ini koma dulu disini Setelah kutip nama Oke ya Nah ini nanti namanya kita input disini Nah ini kan error ya Karena belum terdefinisikan Nah berarti kita harus simpan disini Di dev ini Nama disini Nah disini tidak error Dan disini kita panggil ya Namanya Kita panggil disini pendeklarasiannya Nah disini kita tinggal Siapa yang akan mau ditampilkannya Misalkan yang pertama ini Misalkan hikmat gitu ya Nah jadi ketika kita jalankan Ini akan seperti ini Nah halo nama saya hikmat gitu ya Nah dan ini error ya Baru terjalankan satu Sedangkan yang keduanya error Karena ini wajib diisi Karena disininya ada ya Ini wajib di Otomatis disininya wajib diisi Nah disini juga kita harus gunakan gitu ya Nah misalkan nama yang kedua Marlin gitu ya Nah ini tidak akan error seperti ini Nah karena ini dia membutuhkan Untuk dituliskan gitu ya Wajib dituliskan Karena disininya ada Nah kita coba jalankan lagi nih Nah sekarang Halo nama saya hikmat Halo nama saya Marlin gitu ya Nah disini juga Parameternya bisa lebih dari satu ya Misalkan Dua atau tiga dan seterusnya gitu ya Nah tinggal kita Tulik koma saja disini Misalkan nama dan Umur misalkan gitu Umur Nah disininya nanti keluarannya Misalkan kita koma lagi Lalu kutip Misalkan tulisannya Umur saya Misalkan disininya umur berarti ya Nah disini dipanggil umur Oh ini komanya belum ya Nah koma Nah disini umur gitu ya Nah disininya Otomatis harus Ditambahkan juga Koma Misalkan umurnya 25 Misalkan kayak gitu Nah disini Umurnya misalkan 24 Oke coba kita jalankan Oke ya Nah benar Nah halo nama saya hikmat Umur saya 25 Nama saya Marlin Umur saya 24 Kayak gitu Nah bagaimana Jika Urutan namanya Misalkan Oh ini kita 25 nya itu Di depan Misalkan kayak gini 25 nya kita pengen Nulisnya di depan Misalkan ada kasus kayak gitu Nah sedangkan yang ini Misalkan di belakang Kayak gitu ya Nah ini dia Akan terjadi Dia akan terbalik ya Jadi kayak gini Halo nama saya 25 Umur saya hikmat Nah jadi terbalik Sedangkan yang ini benar ya Nah berarti Kita cari amannya itu Kita disininya Sebutkan 25 itu Untuk apa Misalkan disini Umur Sama dengan 25 Nah sedangkan ini Misalkan nama Sama dengan Hikmat Kayak gitu Nah ini Cari amannya Kita sebutkan Ini nya ya Variable nya Atau parameternya Nah coba kita jalankan lagi Nah sekarang Tidak terbalik lagi ya Benar kembali Nah ini Untuk penulisan Fungsi ya Lalu selanjutnya Fungsi itu sendiri Ada dua macam Sebenarnya Ada fungsi yang bisa Mengembalikan nilai Dan fungsi yang tidak bisa Mengembalikan nilai Nah ini Contoh sebelumnya ini Ada fungsi yang tidak bisa Mengembalikan nilai Nah sedangkan fungsi yang Untuk Yang bisa Mengembalikan nilai Itu menggunakan Fungsi return ya Return Contoh untuk Scriptnya Misalkan kita Menggunakan Sebuah Perhitungan Luas segitiga gitu ya Nah kita coba Buatkan fungsinya Def Misalkan Luas Underscore Segitiga Lalu Kurung Buka Kurung Tutup Nah di dalam Luas segitiga itu Kan kita Membutuhkan Alas dan juga Tinggi ya Nah kenapa Karena alas dan tinggi Ini kan untuk Mencari luas segitiga itu Rumusnya setengah alas Kali tinggi ya Jadi kita butuhkan Alas dan tinggi dulu Disini simpan dulu Lalu Disini Oh ini Titik duanya Kurang Titik dua Nah lalu Enter Lalu disini Rumus dari Luas segitiga itu kan Setengah Alas kali tinggi ya Berarti Dua Dibagi Alas Dikali Tinggi ya Nah dikali tinggi Seperti itu Nah lalu Untuk Memanggilnya Kita gunakan Berarti Print Lalu Luas segitiganya Kita Panggil Fungsinya kita Panggil Nah isi Isi dari Fungsi Luas segitiga itu Berarti Alas Alasnya Misalkan Kita Alasnya Sepuluh Misalkan Tingginya Sepuluh Misalkan Berarti Kalau misalkan Sepuluh Dikali Sepuluh Seratus Seratus Dibagi Dua Berarti Lima Puluh Nah ini Hasilnya harus tampil Lima puluh Nah ini Kita coba Jalankan Nah Hasilnya itu Tidak ada Hasilnya tidak ada Nah karena Ini Nilainya tidak bisa Dikembalikan Nah cara untuk Mengembalikannya Itu dengan Perintah return Itu ya Return Nah kita return Disini Apa yang kita return Yaitu ini Yang variable ini Rumus ini Nah rumus Nah kalau misalkan Seperti ini Baru nanti Akan muncul ya Nah 0,02 Katanya Nah ini 0,02 Mungkin salah ya Harusnya Lima puluh Berarti ininya Mungkin dari rumusnya Yang salah Berarti dua Dibagi duanya itu Di belakangan Jadi dikali dulu Baru dibagi ya Nah jadi ini Alas kali tingginya dulu Baru dibagi dua Nantinya Nah coba Kita jalankan lagi Nah sekarang Lima puluh ya Nah seperti itulah Untuk penggunaan Return ya Untuk Mengembalikan nilai Kita tulis dulu Disininya Mengembalikan nilai Nah mungkin Cukup sekian Pembahasan mengenai Fungsi dalam Bahasa pemrograman Python Semoga dapat dipahami Terima kasih Bersambalikan nilai Bersambalikan nilai M bisa Bersambalikan nilai Sampai ya